Intro Oke, balik lagi di Ngicip Ngobrol Sambil Icip-Icip Ini Andi tuh udah gak sendirian Karena Andi tuh udah ditemenin sama siapa nih? Samsul Mas Samsul Mas Samsul ini adalah owner dari Omah Gedang Kriuk Kalau misalnya kita flashback ke Ngicip episode-episode awal Itu sempat datang kesini Tapi datang istrinya ya? Ya, betul Nah ini sekarang datang lagi nih ya Kesini Dengan varian-variannya yang beragam ya Ini hari ini bawa berapa Kita bawa ada 6 Ya dari ada berbagai macam rasa Ada green tea almond Kemudian ada Choco cheese Kemudian juga ada Original cheese Jadi pisang kita kasih cheese aja Keju aja Kemudian kita juga ada Tiramisu Oreo Kemudian juga kita ada Coco Crunch White Choco Oke, jadi ada Coco Crunch White Choco Dan ini banyak banget Ini varian-variannya Kalau total udah ada berapa varian? Total mungkin kita bisa mainkan rasa Hampir 20 sampai dengan 25 rasa 20 sampai dengan 25 rasa ya Tuh rasanya banyak ya Tapi kalau rasa Eh gak jadi deh ya Tapi sebelum kita ngobrol Lebih jauh tentang Omagedang Kita lihat foto-fotonya dulu Boleh nanti dijelasin ini apa Varian yang apa ya Langsung aja kita lihat Langsung aja kita lihat Wah ini apa nih? Ini ada Coco Almond Sama Tiramisu Coco Chips Oke Berarti itu ada Coco Almond Sama Tiramisu Coco Chips Terus yang Kemudian yang Di tengah itu Ada Green Tea Almond Sama White Choco Red Vefet Ini yang penggembarnya Kalau millennial nih Ini yang Yang ini nih Ya yang ini tuh Yang ini tuh Termasuknya kemudian Indonesia kita Oke Ini anak-anak Anak-anak gahul ya Agasel Anak gahul Semarang Pasti belinya ini nih Tuh liat tuh ya Ini yang Dia bener-bener Toppingnya tuh Bener-bener Tumpe-tumpe ya Gak pelit loh ini Itu ada yang Maca Green Tea Green Tea Green Tea Almond Sama satunya lagi Tadi yang White Choco Red Velvet Ini kotak isinya Delapan ya Delapan Delapan ya Kalau yang ini Yang tadi coklat ya Ini Coklat Almond Coklat Ya coklat almond Dark coklat sama almond Kemudian White Choco sama Red Velvet White Choco sama Red Velvet Ya Nah kalau yang ini Ini Green Tea Coco Crunch Sama Cappuccino Caramel Jadi Apa namanya Kacang caramel Oh kacang caramel Kacang caramel Betul Jadi itu Jadi itu Kacang tanah ya Kacang caramel Jadi aku kira itu Kacang tanah biasa Ini kacang caramel Jadi pasti enak nih Cappuccino Campur ada Kacang caramel Ini apa ini Ini coklat cheese Ini juga Rekomendasi kita Jadi recommended Menu recommended Oh ini yang Menu recommended Yang dibawa ke sini Yang menu recommended Cheese nya Ini tumpet-tumpet ya Tidak pelit Ini loh Wah ini ya Ini yang tadi ya Iya Oke Aku sampai terpanah nih Misalnya melihatnya Karena layarnya di sebelah sana Jadi kita melihatnya Kalau untuk omah gedangnya sendiri Ini omah gedang kering Sudah berapa lama? Kita berdiri sih di 2017 ya Di bulan September Mungkin sekitar 1 Sampai dengan Satu setengah tahun lah Oke Sudah satu Sampai satu setengah tahun Jadi sudah Sudah lumayan lama loh Ini untuk kuliner nih Dia sudah berjaya nih ya Ini tempatnya dimana nih? Kalau tempatnya kita di Big Box Di jalan peleburan barat nomor 1 Peleburan barat nomor 1 Jadi kalau misalnya Pemirsa tahu Peleburan Itu tuh ada satu tempat Itu isinya food court semua ya? Iya betul Nah salah satunya itu ada si Omah Gedang Kriuk Ini gitu kan Ini Sudah disitu Itu dari awal disitu ya? Dari awal Awalnya kita di Kedung Mundu Di depannya Ruko Di salah satu gerainya Indomaret Kemudian kita mulai Karena ada beberapa pelanggan Yang dari tengah Kita mulai mencari lokasi Yang lebih strategis Nah kemudian Bukalah di Pelaburan barat nomor 1 Itu di Big Box Kemudian Februari besok kita Buka juga di Gama Food Festival Oke Gama Food Festival Yang Gajah Mada Ya Itu kita juga buka Jadi nanti bakal buka Ini ya Buka cabang ya Itu berarti nanti bakal Ada dua tempat Dua tempat Dua tempat Jadi ada di Gama Food Festival Sama satunya lagi Nanti ada di Big Box Nah awalnya Kok kepikiran sih Bikin Omah Gedang Ini ya Bikin Omah Gedang Ini kalau disini Tisannya sih adalah The Rule of Badanatis Ini ya Ini bedanya Sama yang lain-lainnya Itu apa Ini pisang Ditoping-toping Ini kan banyak Nah ini bedanya apa Kita sih Awalnya sih Kebetulan ibu itu kan Jualan pisang Cuma pisang belum Olahan di pasar Ya banyak yang Mungkin tidak Tidak semua Laku kan Kadang ada naik Ada turun Kita berpikir bagaimana Caranya Niasati Kita bisa jual Pisang Dan juga Orang yang Tidak suka pisang itu Jadi Doyan makan pisang itu Oke Kita lakukan Riset Jadi tidak langsung Buka warung Mbak Jadi kita juga Pertama Bawa ke Teman-teman kantor Di Nyonya Kemudian Yang kedua Teman-teman kantor Saya juga Bawain Satu Dua Lama-kelamaan Kita baru Bisa rilis Ke pasaran Oh iya Ini rasanya bisa diterima Oke Jadi Awalnya karena Jualan pisang Terus Daripada pisangnya Kadang kan kejual banyak Kadang enggak Kadang sisa Kadang enggak Daripada mubazir Dibikinin kayak gini Sekalian Kalau Berarti kalau dari awal Dari awal tuh Emang sudah langsung Ada 20 sekian rasa Apa Tidak Kalau awal sih Kita sekitar 10 rasa 10 rasa Itu Kita masih menggunakan Yang Manual Masih yang Parutan Semua Rasa-rasanya Semua kita coba Explore Kita coba lihat Beberapa Kompetitor Kita lihat juga Beberapa Mitra Bisnis yang sejenis Ini baru kita Berinovasi Oke Ini baru berinovasi Nah ini aku mau cobain Enaknya aku cobain Yang mana dulu nih Kalau kita sarannya dulu Ke Cokocis Cokocis Kita cari dulu Cokocisnya Kayaknya yang ini nih Yang tengah sini nih Kalau yang ini Tadi Ini banyak Aku tadi udah Nginceng-nginceng Sebenarnya pemirsa Ini jadi Kalau Harga-harganya Mahal gak sih Ini Cokocis ini Kita Bandrol nih Harganya Hanya Rp16.000 Rp16.000 Lihat nih pemirsa Ya Dia Tuh Tumpe-tumpe Gak sih Kelihatan Nggak Kelihatan Tumpe-tumpe Nya Nih Jadi dia Cheese-nya Banyak banget Terus Habis itu ada Coklatnya Terlumerinya Dengan Baik Buenya Ini hargan Tadi Rp16.000 Rp16.000 Aku mau cobain dulu Boleh ya Ya Boleh Ini Langsung kayak gitu ya Apa namanya Lebih enak Denik mati pada saat Hangat Oh Lebih enak Oh Biar Lebih Lumer Lumer Ini Satu kali hub Apa Dua kali Ini harusnya Satu kali hub Oh Satu kali hub Wow Ini Kita cobain ya Pemirsa Ini Kejunya Banyak banget Langsung aja Gimana Pak Tenguh Ini Benar-benar Kerasa pisangnya Karena Biasanya Kalau kayak gini-gini Mungkin udah ada Campuran tepung Dan ngamanya Lalu banyak Kalau ini Benar-benar Tekstur pisangnya Benar-benar Masih kerasa Kalau ini Cara pembuatannya Dimana Pak Jadi Kita pakai Pisang Kepok bibit Kemudian Kita Matangkan Kepok bibit Dengan Kematangan Tertentu Dalam artian Tidak hanya Matang saja Kepok bibit Tapi Di berhari Keberapa Kita matang Baru itu Yang kita pilih Kemudian kita Kupas Kemudian kita potong Kemudian kita Baluri dengan Tepung Khusus Kemudian baru Tepung panir Baru digoreng Baru ditoping Jadi Kita tidak Menghilangkan Unsur pisangnya Kebalut sama Tepung Tapi Kita itu Ada Unsur pisangnya Dalam tepung Jadi Bener pisang Bener pisang Makanya Bener real Banana Hanya kan Kalau misalnya Ada beberapa Yang menjual Kayak gini Itu kan Dia dilumatkan Terus Dikukus Terus Dikukus Jadi Kayak roti Bisa merasakan Tekstur pisangnya Juga Gitu Pemirsa Nah itu Nah ini Kalau awal Itu berarti resep Dari siapa? Resep Dari Istri Kebetulan Jadi memang Bikin sendiri Ya Bikin sendiri Terus Di Olah Sedemikian rupa Jadi Tadi kan Sempat trial and error Dan semua orang Disuruh mencicipi Itu Sampai berapa lama? Kira-kira Hampir Dua bulan Hampir dua bulan Itu Semua orang Disuruh mencicipinya Nah Ini Kalau dari semua Varian rasa Yang paling sering Dibeli Itu apa? Cokocis sama Green tea almond Cokocis sama Green tea almond Wih Kalau Green tea itu kan Memang semua orang Kayaknya pada Suka green tea Jadi Apa namanya Pasti Green tea Diapain aja Juga enak Termasuk dengan Pisang Jadi Ini kalau kayak gini Sambil minum Tah itu Kayaknya seru Anget-anget Nanti aku bakal Tanya-tanya lagi Jadi Jangan kemana-mana Pemirsa ya Tetap di ngicip Ngobrol sambil Icip-icip Tanya-tanya lagi